Pemirsa pergerakan tanah di desa Cipan dan Wangi di Dusone Cisahang hingga Jumat malam masih terus dipantau tim gabungan dari BPBD, warga TNI dan Polri. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang mendekat lokasi karena sangat rawan. Berdasarkan pantauan langsung tim BPBD Sumedang di lapangan bahwa kondisi tanah labil di lokasi tersebut sangat memungkinkan untuk menghancurkan kelima bangunan rumah yang sudah terimbas dan kosong ditinggalkan penghuninya. Kondisi ketinggian tanah di lokasi masih terus berubah-rubah di beberapa lokasi yang sudah ditandai. Untuk kondisi saat ini khususnya di Dusone Cisahang, Rp2, Rp4, desa Cipan dan Wangi di Jumat dan Sarwa untuk pergerakan tanahnya masih tetap bergerak. Apalagi yang dikhawatirkan saat ini setelah terjadinya hujan yang cukup beras saat sore tadi dan pergerakan tanah itu selalu bergerak. Dan upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sumedang beserta dari Tagana, Dinsawas Kabupaten Sumedang, beserta dari Kekolisian dan TNI. Kita melaksanakan pemantauan, satu jam sekali kita mengecek lokasi pergerakan-pergerakan tanah dan melihat istilahnya ratakan-ratakan tanah tersebut. Sementara warga yang berjaga di lokasi merasakan kekhawatiran yang sama melihat kondisi lima rumah warga yang terimbas pergerakan tanah, karena bisa kapan saja rumah-rumah tersebut ambruk. Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah sepertinya menuju kondusif, tapi kita harus lebih hati-hati, takutnya ada susulan gitu. Soalnya ini kan pergerakan tanah, memang ini pertama kali terjadi di tempat ini, cuman masalahnya kan kita nggak tahu. Pas dilihat dari pergerakannya itu, apakah dari kontur tanah sendiri atau dari air yang mulai masuk ke bawah, kita kan belum tahu. Hingga Jumat malam, tim gabungan terus memantau perkembangan pergeseran tanah yang terjadi. Sambil menunggu keputusan para pemilik rumah, apakah akan dibongkar demi keselamatan bersama, atau dibiarkan ambruk tergerus tanah yang setiap waktunya terus berubah. Terima kasih telah menonton!